Kami rasa kami punya hak dilecehkan sebagai perempuan, keterwakilan perempuan itu tidak ada. Seperti contoh kami Tabi, ini ada tiga kursi, tetapi kenapa tidak ada satupun perempuan yang lolos diantara dua laki-laki? Itu kami nuntut. Tapi dari Tabi kami minta kepada pokja perempuan tadi supaya perempuan dari Tabi harus masuk diantara dua itu. Baru pokja MRP mereka bisa verifikasi yang wilayah Tabi punya untuk keselian orang Papua. Kalau tidak kembalikan ke pansel, kembalikan ke gubernur, kembalikan kepada Kesbangpol. Supaya mereka harus masukkan salah satu perempuan Tabi diantara dua laki-laki itu. Baru kembalikan ke MRP, baru MRP silakan verifikasi. Itu permintaan kami hari ini. Kami melihat khususnya di wilayah Lapago ya. Di wilayah Lapago itu ada 10 kabupaten. Tapi kok secara administrasi bisa berlaku hanya di satu kabupaten penumpukan peserta yang ikut. Sedangkan wilayah lain tidak dapat. Jadi kata-kata dipakai. Sehingga kami juga puas. Kalau tidak demikian mungkin harus ada pemerataan. Dan dalam hal ini kami mau MRP sebagai lembaga kultur dapat melihat. Karena ini kursi outsource. Jadi coba ada pemerataan diantara beberapa kabupaten yang tidak dapat jatah itu. Di sini yang menyolok sekali perempuan Tabi. Di mana yang harusnya mewakili tiga kursi di sana didominasi nanti oleh empat peserta. Saya itu adalah laki-laki. Sehingga kami merasa kami perlu memberikan solidaritas, memberikan dukungan. Sehingga bagian ini tolong dipertimbangkan, tolong diperhitungkan, dan tolong diperjuangkan oleh pokja perempuan. Tapi juga oleh MRP untuk bisa merubah atau memberikan kebijakan khusus untuk perempuan. Pokja perempuan Majelis Rakyat Papua sudah menerima aspirasi yang disampaikan oleh perempuan dari lima wilayah adat di pokja perempuan seleksi 14 kursi lewat mekanisme pengangkatan DPRP 2020 dan 2024. MRP tidak diberikan ruang kewenangan untuk menentukan, tetapi hari ini diberikan ruang untuk memverifikasi keaslian daripada orang asli Papua. Dan aspirasi ini tetap kami lanjutkan sesuai dengan mekanisme dan itu akan diteruskan kepada pihak-pihak dalam hal ini adalah panitia seleksi dan DPRP sebagai penyelenggara. DPRP sebagai penyelenggara.